Yang saya bayangkan adalah untuk kedepannya di bidang politik, ekonomi dan lingkungan itu Indonesia semakin maju. Aplikasi yang dapat kita lakukan adalah toleransi terhadap sesama, jangan mudah terprovokasi terhadap informasi yang menyesatkan, dan lalu jika kita bisa memanusiakan manusia, kita juga akan terbentuk bineka tunggal ika. Nah kalau di kehidupan keluarga sendiri, kita bisa menerapkan dengan saling membagi tugas. Ketika bertemu dengan orang-orang yang homoseksual, dengan lesbi, kita harus saling menghargai. Kita juga tidak boleh membenci, apalagi menghujat. Tentunya dengan dimulai dari diri kita sendiri, yaitu menanamkan pada diri bahwa kita itu sama, tidak boleh dibedah-bedakan. Jadi lalu setelah dari diri sendiri, lalu kepada orang terdekat, lalu kepada masyarakat luas. Stop membeda-bedakan dan menghargai keputusan orang lain. Sip!